...supaya kita sekalian, yang kami berhormati pimpinan silam dan seluruh pasar tamu sudah yang berlebaik akhir. Sesungguhnya kami sudah cerah laporan pertamu jawab kami dan mungkin itu sedang diambil, namun secara utuh tidak akan didapatkan bahwa selama perjalanan tugas yang diamanakan kepada kami, bahwa partai kolok atau pasien sumber lalu sudah melaksanakan kontrolizasi-kontrolizasi yang baik, ketika, dan uli. Dan partai kolok juga sudah melaksanakan oleh sebagainya agendah-agendah perkhidmatan untuk menjadi wakil dengan rekomendasi yang kita berikan ke DPP. DPP, maka DPP sudah menerbitkan, sudah keputusan untuk calon bupati dan kuatru bupati yang diusung oleh partai kolokan Kabupaten Sumatera. Di samping itu juga kita aktif diperbanding item-item yang dilaksanakan baik oleh migrasi dan paksa ini lain, maupun pemerintah Kabupaten Sumatera. Jadi banyak hal yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan apa yang sudah kita perbuat ini, di depan kita semangat didiktarkan, sehingga penguatan-penguatan kontrolizasi partai kolokan sampai di seluruh tingkatan, pemerintahan bahkan yang kalau paksa Bidu sebutkan itu berbasis TPS, TPS orientasi, 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 itu akan kita lakukan dalam menghadapi tingkatan yang akan datang. Baik-baik, itu sedang sekalian, tentu banyak hal yang belum bisa kami lakukan, karena kesempatan, tentu ini menjadi bahan evaluasi nasi ke depan, mudah-mudahan sampai kurang selama ini bisa kami atau kita berbaiki bersama-sama sehingga partai kolokan ke depan, makin solid, dan makin jaya. Bagaimana pemerintah kita, kita satu selain kemanangan, kita satu selain setelah kita. Dan itulah mungkin, dan kita akan disampaikan, dalam berkulis nanti, agar kita akan disampaikan kepada Bipinan Bidang, karena memang ada di bawah, ya sudah dibiarkan, itu apalagi bertahun-tahun-tahun. Dan perlu kami lakukan kepada Bipinan Bidang, bahwa kewangan kita juga setelah naik setiap taruh, kita lakukan dalam kereno, sehingga semua itu sudah ada sesuatu, cuma tahu ini pun bisa kita lakukan, karena memang situasi, itu bisa kita linti dan bisa berhubungan, karena memang kita belum ada pendapatan, berbuat keuangan, baik dari pihak manapun. Selain bisa kami sampaikan secara kepadamu, kiranya, apa yang menjadi pertanggung jawaban kami, dapat berkenan di hati pimpinan sekian dari Bapak-Ibu Saudara sekalian, bersama-sama, bersama-sama. Sekali lagi, kami yang berkata sama Bipinan, saya, Ibu Jaya Zubaladi, dan Pak Siyono, beserta seluruh jajaran GBD 2, bila mana ada kesalahan, kegurangan kami soal ini, kami mau maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua, yang kami hormati, rombongan DVD 1 Partai Gorkar Semarang, para Bapak pengasehan Partai Gorkar Kabupaten Semarang, DVD Gorkar Kabupaten Semarang, para Bapak pimpinan penjapatan Partai Gorkar Kabupaten Semarang, Gorkar Indonesia! Gorkar Indonesia! Yang kami hormati, Ketua DPD Gorkar Kabupaten Semarang, Ketua dan semenam jajaran panitia musda 10 Partai Gorkar Kabupaten Semarang, pimpinan musda 10 Partai Gorkar Kabupaten Semarang, para Bapak berasehat dan sesuatu Partai Gorkar Kabupaten Semarang, peserta dan peninjau musda 10 dan hadirin warah hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri musda ke-10 Partai Gorkar Kabupaten Semarang, dan mudah-mudahan insya Allah musda ini dapat berjalan dengan baik dan manggar. Ketua DPD Gorkar Kabupaten Semarang, Ketua DPD Gorkar Kabupaten Gorkar Kabupaten Semarang, maka kami selatu pimpinan Partai Gorkar Kabupaten Semarang, mewakili dapat menyempat hati satu, pimpinan Partai Gorkar Kabupaten Semarang, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepimpinan Bapak Timgul Jaya Semarang, terutama dalam hal pelaksanaan konsolidasi kepartaian yang cukup baik dan patut diteladani dan kami ucapkan terima kasih atas pimpinan dan pembinaan Partai, khususnya bagi kami di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Semarang, secara khusus untuk menanggapi laporan petang jawaban DPD Partai Gorkar Kabupaten Semarang, yang telah disampaikan kepada kami pada forum sebarang daerah ke-10 ini, pimpinan Partai Gorkar Kecamatan se-Kabupaten Semarang, menyatakan dan menerima laporan petang jawaban dengan baik. Tiga, pada kesempatan ini, pada kesempatan ini juga, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada ketua dan seluruh pengurus DPD Gorkar Partai, DPD Gorkar Kabupaten Semarang, dalam kepemimpinan Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, yang telah banyak berjuang bersama pimpinan kecamatan Partai Gorkar, se-Kabupaten Semarang, dengan kejayaan Partai Gorkar, dan kami berharap keberhasilan selama ini, lebih dapat ditingkatkan lagi masa-masa yang akan datang. Empat, sebelum kami mengakhiri pandangan hukum ini, kami mohon dan kesaksian sekaligus kesepakatan dari seluruh pimpinan Partai Gorkar, se-Kabupaten Semarang, kiranya kita dapat mendukung dan mengusulkan, serta memenangkan, memohon kepada Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, kiranya berkenang, dapat untuk memimpin Partai Gorkar Kabupaten Semarang, atas keinginan dan kesempatan kita semua, pimpinan Partai Gorkar Kejayaan dan Semarang, kami ucapkan terima kasih. Demikian pandangan hukum ini, kami sampaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkati kita semua. Akhirnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang ada di depan ini, dari pimpinan Partai Gorkar Kejayaan dan Dolor Paten Anggar Bapak, dari pimpinan Partai Gorkar Gunung Madigas, Gunung Madag, Ormas, Api, Altar Putar Putar, Aikili, Aikili, sila memenangkan Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, sila memenangkan Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, sila memenangkan Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, Pimpinan Partai Gorkar Yang Kami Bapak Timpul Jaya Sibaran Yesa, seluruh peserta, musla, kerenja, dan Bapak, masyarakat kasih hati. Tadi sudah disampaikan dalam pemandanganmu, bahwa bagaimana menikahkan keterangan keterangan ke depan, maka dalam forum yang berubah akhir ini, kami berjanji, akan menikahkan keterangan kami ke depan, bagaimana keluarga ini, supaya semakin solid, dan semakin bisa menunjukkan pendidiknya di tengah-tengah masyarakat Asupaten Ujibaru. Dan apa yang Bapak-Ibu tadi sudah sampaikan itu, itu menjadi amanah buat kami. Dan ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab besar kepada kami. Karena kami yakin bahwa usia ini bukan hanya sekedar memilih kedua, tidak hanya sekedar memilih kedua. Kalau masih memilih kedua, saya pikir banyak orang-orang yang bisa jadi kedua. Tapi bagaimana menjalankan amanah, itu yang mungkin sulit untuk menjalankan kegilaan tanah. Dan kami berdaya, 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 berdaya sama kita selama ini. Pasti kami sudah berpikir, salah satu mungkin contoh ke depan saya akan bicara dengan fraksi bahwa untuk BIA operasional setiap kita dapat selain umur kita dapat, harus ada penambahan gisi. Contoh, itu bagaimana kita mungkin bisa semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.